Halo YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel di Japan Cepri Oke, nah di video kali ini kita akan belajar bersama membuat lampu LED DRL atau lampu LED alis yang nantinya akan bisa dipasang pada sepeda motor ataupun pada dekorasi rumahan ya dan tentunya nanti akan disetting pakai aplikasi Oke, jangan lupa menonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, share, dan juga subscribe terlebih dahulu Oke, sekarang lanjut saja ke videonya ya untuk bahan-bahan yang diperlukan adalah disini yang pertama Nord MCU Micro Controller ya saya menggunakan ESP8266 dan teman-teman juga bisa menggunakan tipe lain seperti Wemos D1 Mini ataupun ESP32 ya kemudian yang kedua disini menggunakan LED WS2812 disini saya menggunakan hanya sebagai contoh saja ya saya menggunakan 16 titik atau 16 mata ya ini tipenya WS2812B oke, untuk data sheetnya ini yang ada tanda panahnya adalah ground kemudian yang paling bawah ini adalah untuk plusnya 5V kemudian ini untuk data inputnya ya kabel yang tengah ya jadi kabelnya ini hanya 3 ya pasangannya itu adalah min sini saya masukin ke ground ya kemudian untuk yang 5Vnya saya masukin ke pin 3V kemudian untuk data dari lampu LEDnya yang bagian yang tengah ini masuk ke pin D4 ya oke, jika kabel sudah terhubung seperti ini langsung saja kita hubungkan dengan kabel USB-nya kabel micro USB kemudian kabelnya tancapkan saja langsung ke komputernya kemudian langsung saja kita buka komputernya oke, disini ada folder WLED ya WLED yang folder ini bisa didownload dan linknya ada di deskripsi oke, langsung saja kita buka dan di dalamnya disini ada skematik ya ini skematiknya kemudian disini ada file untuk softwarenya ini yang ESP Home Pleasure untuk softwarenya ini tinggal di install saja kemudian ini adalah file programnya ya yang paling bawah ya WLED 0.14.0 ini ya ini programnya dan ESP Home ini jika sudah terinstall maka akan seperti ini ya tampilannya pada komputer oke, jika sudah terinstall kita jalankan saja programnya oke, seperti ini jangan lupa colokkan kabelnya yang pertama-tama di kolom yang atas di klik nah, di mana disini ada terdeteksi kom ya klik aja kom yang terdeteksi seperti ini kemudian di kolom kedua kita cari file yang tadi ya yang dalam folder WLED ini ya yang tadi ya ini file programnya berbentuk file bin ya oke, ini masukin selanjutnya ada tinggal klik tombol place ini oke, ini secara otomatis lagi memprogram ya jadi programnya lagi dimasukin ke dalam NodeMCU 8266 ini oke, tunggu sebentar sampai selesai oke, pemprograman sudah selesai dan sekarang kita berlalu ke NodeMCU-nya ya oke, sekarang sudah tidak ada lagi hubungan dengan komputer hanya USB ini kita jadikan sebagai power supply-nya saja ya oh iya, ini koneksinya menggunakan Wi-Fi ya ke HP menggunakan Wi-Fi dan bisa secara offline dan juga online oke, untuk langkah selanjutnya adalah disini membuka handphone ya dan untuk aplikasinya disini namanya WLED ya yang ini ya jadi teman-teman tinggal ketikan saja pada playstore WLED ya oke, ini aplikasinya berhubung saya sudah install jadi saya tinggal buka saja WLED ya setelah aplikasi terbuka disini teman-teman tekan tombol plus kemudian di bagian IP address disini ketikan 4.2 titik sorry 4.3 titik 2.1 kemudian untuk namanya bebas ya kalian ketikan saja bebas ya bebas ya sesuai keinginan kalian saya coba di jawab aja kalau saya bebas ini bebas setelah selesai kita tekan tombol centangnya setelah ini beres ya kemudian kita konekin dulu Wi-Fi nya nah jadi sekarang ini sudah ada program ini yang dipancarkan nya adalah namanya ini ya WLED HP oke kita klik dia sudah tersambung dari HP sudah terhubung ke sini kemudian buka aplikasinya ya yang barusan dibuka kita buka oke kemudian ini yang tadi dibikin kita klik oke untuk Wi-Fi setting ini misalkan teman-teman mau secara online ya jadi bisa masukin nama Wi-Fi di rumah kalian dan passwordnya disini namun jika settingnya hanya offline jadi teman-teman nggak perlu ke Wi-Fi setting hanya langsung klik saja ke yang bawah ini tinggal klik oke ini sekarang sudah terhubung dengan aplikasi ini kita bisa dilihat disini awalnya warna orange dan kita akan geserkan ke warna hijau oke dia warna sudah berubah oke ini sangat keren sekali nah kalau dipasang di motor sebagai alis motor dan lain-lain ya ini bukan hanya bisa mengubah warna aja disini lihat ini bagian bawah ini ada color dan ada bagian effect juga ya oke dan sebelum lanjut kemana-mana disini teman-teman harus bagi ke configuration dulu ya ke pengaturan disini ke light preference kemudian disini ke bagian LED nya ya disini lihat start dari 0 dan standarnya disini bawaan aplikasinya ini 30 ya nah berhubungan kita hanya menggunakan 16 titik maka ini akan kita ganti menjadi 16 titik jadi sesuaikan dengan jumlah LED yang kalian pakai ya misalkan 30 atau 40 tinggal ketikan saja di kolom yang ini oke setelah beres kita kembali dan kembali lagi ke kontrolernya oke bagian color kita coba coba rubah oke setelah disini ada bagian effect juga tinggal klik aja ini banyak sekali ya effectnya effect atau animasinya lihat ini banyak sekali jadi teman-teman tinggal coba-coba aja oke ini bagian effect-effectnya oke dan ini di bagian effect kembali lagi ke bagian color ya dan ini kan cuma satu warna gitu ya ini tinggal scroll ke bawah disini ada yang mau seperti apa yang random atau bagaimana itu tinggal terserah kalian kita coba yang ini lihat ya maka warnanya akan berubah-ubah ya oke kita ke bagian effect lagi oke disini banyak sekali ya oke dan selain effect oke warna dan disini juga di bagian depan ada bagian kita cari yang speed speed speednya speed nah ini bagian atas untuk kecerahan lihat ini kalau digeser ke kiri maka dia akan redup kalau digeser semakin kanan maka dia semakin cerah ya kita terserah itu mas sesuaikan dengan kebutuhan kemudian untuk speednya speed kita cari dulu di bagian mana ya oke untuk speednya disini belum ketemu ya speed 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 pokoknya tinggal oprek oprek aja disini bisa oh ini untuk speednya ada di bawah ya di bagian menu effect dan ini yang paling atas yang ini oke lihat untuk bentar saya ganti effectnya dulu oke yang ini dan kita coba pelankan untuk kecepatan pergantian warnanya ya speed oke dia lambat dan jika ke kanan dia makin cepat ya oke kita ambil tengahnya aja ya di tengah-tengah oke banyak sekali effectnya disini jadi tinggal sesuaikan ya dengan kebutuhan dengan kesukaan teman-teman oke mungkin sekian dulu belajar bersama membuat led alis untuk sepeda motor ya menggunakan microcontroller node mcu esp8266 dan bisa juga menggunakan wmos d1 mini untuk menekan harga supaya lebih murah oke semoga berpataan semoga pada pekan kali ini pada perjumpaan kali ini teman-teman sehat semua serta ada pada lingkungan Allah subhanahu wa ta'ala oke kami ucapkan terima kasih silahkan like share dan juga subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan ketika saya upload video menarik pada kesempatan berikutnya oke sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa